Hai awal pandemi nih tahun 2020 awal petani merasakan anumas kejolak dalam artian pasar lokal tutup harga sayuran kalau di pasar lokal nggak ada harganya tapi kalau di tutup di kelompok itu masih bagus Mas misal brokoli kalau dipasar 2000 di kelompok masih 8000 kalau tanah ini menurut kami adalah sumber kehidupan dan juga sumber mata pencaharian kalau di Kopeng ini mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani Natomat ini yang pertama dia kaya akan likopin dan juga vitamin C sehingga bagus untuk menjaga daya bertahan awal mula saya bertani itu karena paksaan orang tua karena kami secara turun-temurun berasal dari keluarga petani kemudian waktu remaja saya pun mungkin seperti remaja pada umumnya yang enggak mau menjadi petani karena petani bukan pandangannya kan tidak keren jadi saya tahu pahit manisnya saya bertani harga tidak lagu tidak bisa panen bagus pas panen bagus harganya tidak bagus nah itu dari hal itu saya menjadi semakin ragu tapi ternyata setelah saya buktikan dengan ilmu pengetahuan yang saya dapat di pangku kuliah dengan belajar lewat internet belajar bersama teman-teman yang lain ternyata pertanian dan itu juga prospek apabila di manajemen dengan baik untuk pertanian di sini ini kita berbasis komunitas yaitu kelompok tani yang kami beri nama kelompok tani citra muda beranggotakan kurang lebih 30 orang dengan usia 19-39 tahun nah di dalam komunitas kami ini kita bagi menjadi beberapa divisi ada yang mulai dari pembuatan pupuk kemudian pemibitan perawatan tanaman sampai panen dan juga pemasaran sehingga semua lini budidaya organik ini kita kerjakan secara bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya sedang melakukan perbanyakan cendawan trichoderma cendawan trichoderma ini biasanya kami gunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman sayur yang ada di tempat kami ini bahannya itu cuma kita menggunakan nasi jadi cukup mudah dalam pembuatannya yang penting kondisinya steril awal mula ini sangat sulit sekali untuk mengajak teman-teman satu mengajak untuk bertani yang kedua bertani secara organik karena peninggalan dari orang tua secara turun temurun kan kebanyakan bertaninya secara konvensional sementara kita disini bertani organik dengan pertanian organik ini kami berupaya untuk terus mengefisienkan biaya produksi jadi kita dari segi pupuk itu kita membuat sendiri dari kotoran sapi maupun kotoran kelinci itu kita olah menjadi sumber pupuk organik kemudian kami dengan teman-teman secara gotong royong juga membuat prestisi dan nabati untuk mengendalikan berbagai jenis penyakit jadi semua tidak harus beli kita bisa memanfaatkan sekitar yang menurut abenya adalah lebih murah awal mula covid ini datang di Indonesia itu juga kita belum istilahnya belum begitu berdampak tetapi saat PSBB berlangsung di beberapa wilayah kita sulit untuk memasarkan sayuran organik yang kami tanam terutama untuk pasar-pasar yang kita tuju ke supermarket kemudian ke hotel ke resto ke catering ini bahkan sampai tidak ada pesanan yang petani merasakan anumas kejolak dalam artian pasar lokal tutup harga sayuran kalau di pasar lokal nggak ada harganya namun ada sebuah peluang yaitu pemasaran secara online melalui sistem delivery order ternyata dengan delivery order itu juga sesuai dengan protokoler kesehatan physical distancing kita terapkan ternyata sayuran kami ini bisa meningkat tiga kali lipat permintaannya pada saat pandemi ini selama covid ini memang kecederungan permintaan sayur itu meningkat terutama memang dari di daerah-daerah yang terdapat banyak peningkatan kasus-kasus covid utama seperti Jakarta, Surabaya, kemudian termasuk yang lewat apa mungkin itu juga cuma memang tantangannya itu didistribusi karena karakter dari produk sayur ini kan bagaimana harus bisa terdistribusi secara cepat dan masih dalam kondisi pres selamat menikmati 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 selamat menikmati